Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Bos Kalofa bersama Akbar disini, semoga hari ini menyenangkan buat kalian semua ya. Dan kali ini ada sebuah film survival drama biografi yang diangkat dari sebuah kisah nyata rilis di tahun 2007. Bercerita tentang sebuah pencarian jadi diri dari seorang pemuda yang memutuskan untuk hidup menyendiri ke sebuah hutan dengan alasan mencari kebahagiaan. Film yang sangat cocok untuk kalian semua yang sedang malami dilema dalam kehidupan, terlebih para remaja yang berpikir akan kemanakah, akan seperti apakah, dan akan bagaimanakah kedepannya. Semoga dengan film ini bisa mendapat pencerahan dan inilah Into the Wild. Film berawal di bulan Mei 1990 diperlihatkan seorang pemuda bernama Christopher McKendall seakhirnya lulus di Universitas Emory yang berada di bagian Atlanta. Dalam kelulusannya itu juga dihadiri oleh kedua orang tuanya dan juga adik perempuannya yang bernama Karen McKendall dari Virginia. Setelah dari acara kelulusannya itu mereka makan di sebuah restoran mewah dan saat itu pula Chris mengatakan bahwa dia telah diterima pada jurusan hukum di Universitas Harvard karena nilai Chris yang cukup bagus. Tentu saja mendengar kabar itu orang tuanya sangat mendukungnya, mereka mengatakan siap membiayai semua yang Chris butuhkan. Sebagai informasi, ayah Chris merupakan seorang pegawai NASA sedangkan ibunya adalah seorang panitera di sebuah kedirgantaran Amerika Serikat. Lalu sepulang dari restoran kemudian Chris diantarkan menuju apartemennya sedangkan orang tua dan adiknya kembali ke Virginia. Dan saat itu pula rencana Chris mulai dilakukan yaitu sebuah rencana perjalanan panjang menuju Alaska dengan mendonaskan semua uang pemberian ayahnya sebesar 24 ribu dolar ke sebuah yayasan. Ia juga menggunting semua kartu identitasnya demi menghilangkan jejak dirinya. Dan apa yang ia katakan sebelumnya bahwa ia telah diterima di Universitas Harvard hanyalah kebohongan belaka. Demi terwujudnya rencana petualangannya. Chris sangat menginginkan hal tersebut karena rasa kekecewanya pada orang tuanya yang selalu mengukur kebahagiaan dengan materi. Selain itu juga Chris kecewa karena merasa terbohongi atas status palsu orang tuanya. Yang mana ibu Chris adalah wanita simpanan dari ayahnya dimana ayah Chris sebenarnya sudah mempunyai istri dengan satu anak yang tak diketahui keberadaannya. Chris pun mulai mengawali petualangannya dengan menaiki sebuah mobil tua miliknya dan hanya membawa sedikit uang yang tersisa setelah membeli banyak buku survival dan buku catatan untuk menulis semua momen yang akan ia lalui. Hingga dia pun sampai di sebuah gurun namun karena sesampainya disana malam hari ia pun bermalam di dalam mobil. Namun sialnya banjir ob datang hingga membuat mobilnya rusak. Lalu di kesokan paginya Chris tetap melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Tapi sebelum itu ia mencopot plat nomor mobilnya dan membakar semua sisa uangnya. Pada bulan Juli 1990 Chris akhirnya sampai di Arizona ia kemudian mengganti namanya menjadi Alexander Supertram. Agar tak ada yang mengenalinya. Dan saat itu pula tepat 2 bulan sejak bertemu dengan orang tuanya namun karena Chris yang tak kunjung ada kabar mereka pun memutuskan untuk menjenguk Chris ke Atlanta. Tapi tak disangka di apartemen Chris ternyata kosong. Dan mendengar kabar dari orang disana bahwa Chris sudah meninggalkan apartemen itu sejak 2 bulan lalu. Hari demi hari terus berlalu orang tua Chris terus meratapi kebergian anaknya. Sementara itu tepat di bulan ketiga ini Chris bertemu dengan Rainy dan Jane. Chris menumpang mobil mereka hingga bermalam bersama. Menghabiskan waktu dan saling bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Namun di kesokan paginya Chris pergi tanpa berpamitan dan melanjutkan perjalanannya. Hinggaannya Chris pun bekerja di sebuah laian pertanian gandum milik Wayne Westerbeach. Disana dia banyak belajar dan saling tukar pendapat tentang tujuannya ke Alaska. Namun tak berlangsung lama Wayne yang merupakan bos mereka ditangkap polisi karena sebuah kasus pencurian black box. Yang membuat Chris pun melanjutkan perjalanannya kembali hingga hanya Chris pun sampai di sungai Colorado. Chris kemudian membeli sebuah kayak menggunakan uang hasil kerjanya di lahan pertanian Wayne. Ia juga mencoba meminta izin kepada petugas keamanan sungai agar ia bisa mengarungi sungai Colorado. Namun karena tanpa adanya pengalaman dan identitas yang lengkap, petugas pun melarang Chris untuk mengarungi sungai itu. Tapi secara diam-diam Chris tetap mengarungi sungai meskipun harus kejar-kejaran dengan petugas. Setelah lolos dari pengejaran, Chris kembali menghabiskan uangnya untuk bertahan hidup dengan membeli makanan. Lalu Chris pun kembali menyusuri sungai yang tanpa disengaja justru membawanya ke Meksiko. Tapi sialnya Chris tertangkap petugas keamanan dan diinterogasi karena telah memasuki wilayah perbatasan tanpa identitas yang jelas. Lalu Chris melihat ada kesempatan untuk kabur, lantas ia pun segera lari dan menaiki kereta yang melintas agar bisa kembali lagi ke Amerika. Namun ternyata kereta itu justru membawanya ke Los Angeles. Menyadari hal itu dengan segera Chris memanfaatkan adanya penginapan gratis untuk tempat tinggal sementaranya. Juga di sana Chris membuat tanda pengenal baru dengan nama Alexander Supertramp agar ia bisa bekerja dan mendapatkan uang demi menyambung hidup. Namun di saat Chris berjalan sebentar untuk melihat-lihat sekitar kota itu, Chris menjadi teringat pada dirinya yang dulu. Oleh karena itu Chris mengurungkan niatnya untuk tinggal di sana dan melanjutkan perjalanannya. Chris kembali menumpang kereta secara ilegal namun kali ini kesialan menimpannya karena petugas mengetahui keberadaannya. Dan seketika langsung memukuli Chris hingga babak belur. Chris yang masih berada di Los Angeles tentu saja tak bisa mengandalkan alam untuk bertahan hidup. Ia pun akhirnya bekerja di restoran cepat saji namun belum berlangsung lama dia harus dipecat karena permasalahan sepele. Yaitu karena dia tak memakai sarung tangan dan kaos kaki saat bekerja. Oleh karena itu dia pun melanjutkan perjalannya pergi menuju dimana Rainie dan Jen tinggal. Ia mengetahui keberadaan mereka karena obrolan mereka saat pertemuan kala itu. Chris memutuskan untuk tinggal di sana selama beberapa waktu dia bekerja sebagai penjual buku-buku bekas. Chris juga di sana Chris bertemu dengan gadis cantik bernama Tracy yang ternyata diam-diam gadis cantik itu tertarik padanya. Tapi Chris menolaknya. Sehingga cerita setelah merayakan malam natal di tempat itu di kesokan paginya Chris memutuskan untuk kembali lagi melanjutkan perjalanannya. Kesedihan dirasakan semuanya terlebih Jen yang melihat sosok Chris seperti melihat anaknya sendiri. Yang juga sudah 2 tahun berpetualang dan tak bertemu lagi hingga kini. Oleh karena itu Jen mengantarkan Chris membeli perbekalan dan berjanji akan membuatkan topi untuk Chris setelah Chris kembali. Sehingga cerita Chris membelanjutkan perjalanannya dan bertemu orang baru lagi. Dia bernama Ron Friends. Ron adalah kakek yang ditinggal meninggal oleh istri dan anaknya dalam sebuah kecelakaan. Ron yang merasa kesepian karena tinggal sendirian lalu mengajak Chris untuk tinggal bersama selama beberapa bulan di rumahnya. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama sehingga memunculkan rasa sayang di hati kakek Ron bak sayangnya kepada anaknya. Oleh karena itu Ron menawarkan apakah Chris mau diadopsi oleh dirinya sebagai cucunya. Namun Chris menjawab bahwa ia akan membicarakan hal itu sesaat setelah kembalinya dari Alaska. Dan setelah perjalanan panjang yang ia lalui, akhirnya Chris pun sampai di Alaska pada bulan April 1992. Yang artinya Chris telah melakukan perjalanan panjang selama 2 tahun. Dan saat itu ternyata bertepatan dengan musim dingin yang datang. Namun itu bukan masalah baginya. Karena Alaska baginya adalah tujuan utama dan tempat yang cocok untuk memulai hidup baru juga menemukan jati dirinya. Di sana ia tak disangka menemukan bangkai bus yang akhirnya dijadikan tempat tinggalnya yang ia sebut Magic Bus. Di sana Chris menghabiskan waktu dengan membaca buku dan berburu binatang seperti burung dan ikan. Juga Chris tak lupa untuk menulis setiap momen yang ia lalui. Hari demi hari berlalu musim pun berganti persediaan bekalnya semakin menipis. Sehingga ia pun mencari sesuatu yang bisa dijadikan makanan. Tak disangka ia mendapat hewan buruan berupa seekor rusak besar. Yang kemudian ia memotong-motong menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di bawah bebatuan. Namun beberapa hari kemudian daging rusak yang ia dijadikan stok makanan kini tidak lagi layak untuk dikonsumsi. Karena telah membusuk dan dikerubuti belatung. Ia sangat kecewa dan menyadari bahwa alam tak selamanya memberikan kebahagiaan seperti yang ia harapkan. Chris kemudian kembali ke Magic Boost dan melanjutkan kegiatannya dengan menulis dan membaca buku. Namun entah kenapa pada saat itu ia justru mendapat kutipan yang sangat berarti. Kutipan tersebut bertuliskan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Selain itu kutipan itu juga menuliskan bahwa tidak ada kebahagiaan bagi seorang lelaki ketika dia sudah menemui belahan jiwanya dan mempunyai keturunan. Olehkan hal itu ia pun tersadar bahwa ia tidak akan selamanya menyendiri di sana. Dan di kesokan paginya ia bergegas berkemas untuk pulang dan berharap bisa membagikan seluruh kisah perjalanannya yang ia tulis selama ini. Namun ternyata alam tak semudah itu membiarkannya pergi. Sungai satu-satunya yang menjadi jalan untuk Chris kembali kini tak bisa dilewati karena arus yang terlalu deras. Chris yang sudah putus asa kemudian kembali lagi ke dalam magic bus untuk bermalam di sana. Lalu di kesokan paginya ia terbangun dengan keadaan perut yang sangat lapar dan ia berusaha mencarinya namun ia tak dapat menemukan hewan buruan. Karena mungkin hewan-hewan sudah bermigrasi akibat perubahan musim. Lalu Chris membuat lubang baru pada ikat pinggangnya agar bisa mengikat perutnya lebih erat untuk bisa menahan lapar. Chris kemudian membaca salah satu buku survivalnya untuk mengetahui tanaman-tanaman yang dapat ia makan. Dengan sangat gugup dia pun langsung mencari tanaman yang menurut informasi buku itu dapat ia makan. Namun setelah memakan tanaman itu ternyata di kesokan paginya Chris terbangun dengan tubuh yang menggigil karena demam tinggi. Oleh karena itu dia pun segera kembali membaca buku itu ia mencari tanaman apa yang ia makan kemarin. Dan ternyata Chris telah memakan sejenis tanaman yang dapat menyebabkan kematian. Nasi sudah menjadi bubur. Segala penyesalannya kini tak ada gunanya. Tak ada yang bisa diperbuat oleh Chris selain berharap ada orang yang datang untuk menolongnya. Menyadari hidupnya yang sudah tak lama lagi meski dengan mengesot Chris mengambil air. Dan di tengah-tengah itu tiba-tiba beruang melintas namun beruang itu enggan untuk memakannya. Karena tak berselera melihat tubuh Chris yang kurus kering. Kondisi Chris pun makin parah yang membuat dirinya hanya bisa berdiam diri sambil menyesali hidupnya juga mengingat semua kenangan masa lalunya bersama orang yang ia sayangi. Di detik-detik terakhir hidupnya, Chris masih menyempatkan diri untuk membersihkan tubuhnya dan berpakaian secara rapi demi menyiapkan kematiannya sendiri. Dan akhirnya Chris pun menghabiskan nafas terakhirnya di dalam bus orang diri tepat di bulan April 1992. Dan setelah dua minggu kematiannya, jasad Chris akhirnya ditemukan oleh sekelompok pemburu bonsai bersama juga buku catatannya. Yang kemudian diangkat menjadi buku terpopuler di masanya dengan judul yang sama, yaitu Into the Wild. Dan film pun berakhir. Film survival yang mengajarkan betapa pentingnya rasa syukur dan tahu kapasitas juga peran yang telah dititipkan Tuhan kepada kita. Untuk tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semoga bisa menghibur dan menemani waktu santai Anda. Cukup sekian dari saya, jika ada salah kata atau apapun saya mohon maaf. Jangan lupa bersyukur, saya akbar. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!